Halo audiens, bagaimana kabarnya? Pacar gimana? Masih jomblo? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Dallas Lulabi Tahun 2008. Film bergenre action criminal thriller ini diangkat dari cerita pendek karangan Max Alan Collin dengan judul A Matter of Principal. Lagu pengantar tidur terakhir menceritakan tentang seorang pembunuh bayarin yang disewa untuk menghabisi nyawa seorang wanita. Namun di tengah tugasnya, dia tidak sengaja melakukan kontak dengan sang target. Apakah sang pembunuh bayarin bisa menyelesaikan misinya sesuai dengan yang sudah disepakati? Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, silahkan di subrek channel ini dulu ya. Aktifkan tombol loncengnya, jangan lupa like dan komen, serta share juga video ini. Terima kasih jika sudah, mari kita langsung ke alur cerita filmnya. Pada pukul 3 dini hari, seorang pria yang nanti akan kita ketahui bernama Jack terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Untuk menghabiskan waktunya menyelang matahari terbit, Jack mencoba membaca buku, lalu main catur sendirian tapi tetap saja tidak bisa membuat dia ngantuk. Jack kemudian pergi ke sebuah minimarket yang tidak jauh dari rumahnya untuk beli sesuatu. Sampainya di sana, dia tidak sengaja mendengar obrolan dua orang pria. Dari percakapan tersebut, Jack mendengar mereka sedang menyenderah seorang gadis yang merupakan anak orang kaya raya. Jack yang mendengar itu langsung berinisiatif untuk mengikuti mereka karena yakin gadis tersebut sedang diculik. Mereka kemudian berhenti di sebuah pondok dan terlihat seorang gadis muda dalam keadaan terikat. Lalu yang terjadi... Wanita ini bertanya apakah Jack adalah orang yang dikirim oleh ayahnya. Jack tidak menjawabnya dan hanya meminta gadis tersebut untuk menelpon sang ayah. Jack meminta uang tebusan sebesar 200 ribu dolar dalam pecahan 10, 20, dan 50 dolar kepada ayah wanita bernama Julie ini dan tidak boleh ditandai. Nah ini cu yang namanya kerja cerdas, orang yang kerja kita yang cuan kan? Pagi harinya mereka sampai di sebuah restoran. Tidak lama kemudian, Jack melihat ayah Julie sudah sampai di sana. Dia tentu saja tidak sendirian karena saat itu dikawal oleh seorang mantan marinir bernama Fan. Kepada Linok, Jack memperkenalkan dirinya sebagai Price. Setelah Linok memberikan tas uangnya, Jack izin pergi ke toilet untuk menghitung uang tersebut. Jack langsung memutuskan untuk pergi dari sana dan menitipkan kunci borgolnya kepada seorang pelayan. Setelah itu, dia pergi ke sebuah danau untuk berenang. Enam bulan kemudian, Linok menemui seorang pengacara bernama Daniel untuk memintanya menyelesaikan sebuah masalah dengan seorang wanita. Namun, Daniel mengingatkan akan ada banyak masalah ke depannya karena wanita tersebut sudah berbicara dengan banyak orang. Setelah itu, mereka dihampiri oleh si arom pria Gonrong berkacamata yang meminta Linok untuk segera menyelesaikan tugasnya, jika tidak ingin temannya yang merupakan bos dari si Gonrong ini marah. Sementara itu, Jack terlihat baru saja selesai pangkas rambut di sebuah barbershop milik suami Teknur. Dia kemudian masuk ke sebuah toko buku yang tidak jauh dari pangkas rambut tersebut, lalu keluar melalui pintu belakang. Jack ternyata menyadari Fan dari tadi mengikutinya. Rupanya Fan dikirim oleh Linok bukan dengan tujuan untuk balas dendam atas perbuatannya enam bulan yang lalu, melainkan untuk menemui Jack karena mereka tidak tahu cara menghubunginya. Linok kemudian mengajak-ajak ketemuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, di mana Linok ingin menyewa jasanya untuk melakukan sebuah pekerjaan sebagai pembunuh bayarin. Meski awalnya menolak dengan alasan sudah pensiun, namun Jack akhirnya setuju setelah Linok menawarkan bayaran sebesar 1 juta dolar. Itu kalau dibeliin kerupuk bisa lembah 17an selama sebulan, cuy. Linok kemudian mengajak-ajak ke rumahnya untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai sang target. Setelah menganalisa semua berkas mengenai si target, Linok memberitahu kalau Jack harus menyelesaikan misinya dalam waktu 10 hari. Singkat cerita, Jack langsung mengintai targetnya yang bernama Sarah tersebut yang bekerja di sebuah perpustakaan. Dia terus mengikutinya hingga Sarah berhenti di sebuah kafe untuk nongkrong bersama temannya yang bernama Connie. Saat mereka sedang asing ngobrol, datang seorang pria bernama Rick. Dia merupakan mantan Sarah yang masih tidak mau move on. Selama ini, Rick sering memaksa untuk balikan dengan Sarah meski dia selalu ditalak. Sarah bahkan mengancam akan menghubungi 911 karena Rick sering mengancamnya menggunakan kekerasan. Melihat perlakuan Rick sebenarnya membuat Jack marah dan ingin menghajarnya. Namun sebagai pemain profesional, Jack tetap membantau drama percintaan di antara mereka tersebut. Setelah itu, Jack kembali mengikuti Sarah sampai ke rumahnya yang terletak cukup jauh dari keramaian. Di rumah mewah tersebut, Sarah sepertinya hanya tinggal seorang diri. Setelah mengajak anjing peliharaannya jalan-jalan, dia terdengar menghubungi seorang pengacara untuk membicarakan mengenai berkas sebuah kasus hukum yang sedang dia hadapi. Jack terus memantau segala aktivitas Sarah dari tempat persembunyiannya, mulai dari ganti baju, berenang hingga terlihat Sarah yang menerita insomnia. Di esokan paginya, Jack menghubungi Lenok untuk memberitahu mengenai perkembangan tugasnya. Namun Lenok mulai kesal karena Jack masih belum menghabisi Sarah. Jack sendiri mulai bimbang untuk menjalankan tugas tersebut karena dia sepertinya mengagumi sosok Sarah. Sampai akhirnya pada malam hari saat mendatangi sebuah bar, Jack melakukan kontak dengan targetnya itu yang sebenarnya berbahaya untuk kelanjutan misinya. Apakah inti kan? Rick bernyanyi tidak akan mengganggu Sarah lagi setelah mendapatkan bapu gratis dari Jack. Setelah itu Jack menghampiri Sarah dan mengajaknya menenangkan diri ke suatu tempat. Namun Sarah menolaknya karena saat itu dia sedang bersama Connie yang menunggunya di dalam bar. Kesokan harinya Jack kembali menemui Lenok untuk melaporkan perkembangan misinya. Lenok kembali menekankan kalau Jack harus membuat kematian Sarah seperti sebuah kecelakaan. Jack memintanya tidak perlu khawatir karena seperti yang dia katakan sebelumnya, saat Lenok menyewanya untuk menghabisi Sarah, itu artinya secara tidak langsung Sarah sudah mati. Malam harinya Jack pergi ke bar di mana Sarah semalam nongkrong. Malam itu Sarah ternyata juga nongkrong di sana bersama Connie. Sarah yang merasa berhutang budi mengajak Jack untuk minum bersama mereka sebagai bentuk ucapan terima kasih. Mereka kemudian saling bercerita mengenai pekerjaan masing-masing dan dari mana mereka berasal yang ternyata membuat Sarah mulai mengagumi sosok Jack. Connie yang melihat temannya berusaha mendekati Jack memutuskan untuk pindah agar mereka bisa berduaan. Oh, saya membutuhkan. Pindah. Pindah unik untuk anak-anak. Anda tahu apa yang saya maksudkan. Obrolan malam itu ternyata membuat mereka semakin akrab hingga Sarah sampai mengajak Jack ke rumahnya untuk makan malam. Di sana Sarah memberitahu Jack kalau sebenarnya dia bukan orang asli sana. Setelah itu Sarah mengajaknya berenang karena Jack mengaku suka berenang untuk menghilangkan stresnya. Acara berenang bareng itu ternyata semakin menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Namun Jack memutuskan untuk pergi setelah teringat dengan tujuan dia sebenarnya mendekati Sarah. Sarah yang tidak ingin kehilangan pria yang bisa membuat dia nyaman meminta nomor ponsel Jack. Namun Jack berkata kalau dia yang akan menelpon Sarah. Sarah pun memintanya untuk menelpon ke perpustakaan tempat di mana dia bekerja. Sekembalinya ke motel, Jack terlihat sangat dilema untuk melanjutkan misinya atau tidak. Keesokan harinya dia langsung menghubungi Sarah seperti janjinya tadi malam. Dia kemudian mengajaknya pergi minum kopi atau dengan kata lain Jack mengajak Sarah pergi berkencan. Namun Sarah meminta Jack untuk datang ke rumahnya jam 2 siang nanti. Setelah itu Jack menelpon Lino yang langsung marah-marah karena Jack tidak kunjung menyelesaikan misinya. Lino sampai berkata kalau Jack yang dia kenal sebagai pres itu tidak mampu melaksanakan suatu pekerjaan. Maka seharusnya dia tidak menerima pekerjaan tersebut. Jack yang kesel langsung berkata kalau dia tidak cukup baik maka dia tidak akan melanjutkannya. Setelah itu Lino mendapatkan telpon dari si gondrong berkacamata tadi yang mulai marah karena dia tidak kunjung menyelesaikan tugasnya. Rupanya bos dari si gondrong inilah yang meminta Lino untuk menghabisi Sarah. Karena Jack tidak kunjung menyelesaikan misinya, Lino pun langsung menghubungi seseorang. Sementara itu Jack akhirnya sampai di rumah Sarah. Dia kemudian mengajaknya ke halaman belakang untuk latihan menembak. Sarah mengaku jago menembak karena waktu kecil ayahnya sering mengajak dia pergi berburu. Saat itu Jack kembali terlihat di landa kebimbangan karena saat itu dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugasnya. Singkat cerita malam pun tiba. Sarah memasak untuk makan malam mereka di mana sebenarnya itu sudah cukup larut. Sarah mengaku dia menderita insomnia sehingga sering memasak untuk menghabiskan waktu. Dia kemudian meminta Jack untuk membantunya memotong daun seledri sementara dia akan mengambil sesuatu. Lalu yang terjadi. Jack langsung mengejar pria tersebut dan berhasil melumpukannya. Dia berhasil membuat pria bernama Dekatur ini memberi tahu siapa yang mengirimnya. Yang tak lain adalah Lino. Sekembalinya ke rumah Jack melihat Sarah yang sangat ketakutan. Saat itu Sarah tiba-tiba panik karena tidak melihat anjingnya. Jack memintanya untuk tenang karena dia akan membantunya. Dia juga melarang Sarah menghubungi polisi karena mereka tidak akan membantunya. Yang ada polisi justru akan menambahkan masalah mereka. Sarah setuju dengan Jack karena mereka pasti datang hanya untuk melakukan interogasi yang intinya sebenarnya adalah omong kosong. Dia kemudian menceritakan kasus pembunuhan ibunya. Saat itu Sarah masih berumur 11 tahun. Parahnya lagi pelaku pembunuhan itu adalah ayahnya sendiri. Sarah memberi tahu kalau ibunya dulu memiliki banyak uang. Karena itu ayahnya membunuh ibunya untuk menguasai harta tersebut. Awalnya Sarah tidak berani memberi tahu siapapun karena takut dengan ayahnya dan berniat pura-pura tidak tahu. Sampai akhirnya dia sadar harus melaporkan ayahnya dan mendatangi D.E. Namun saat Sarah dan D.E. mendatangi rumahnya mereka menemukan ayahnya yang keluar dari kamar tidurnya. Saat itu mereka menemukan sepucuk surat di kasurnya yang mengatakan ibunya pergi meninggalkan keluarga mereka. Dia kemudian berjalan ke kamar mandi dan menemukan ibunya dalam keadaan tergantung. Pada akhirnya D.E. menetapkan ayahnya sebagai tersangka dan mengadilinya di depan para julie. Namun ayahnya mengaku kalau itu murni kasus bundir yang mana sebenarnya itu sudah dirikayasa oleh ayah Sarah. Sarah yang saat itu masih bocil tidak berani mengatakan apapun sehingga ayahnya dibebaskan. Sampai akhirnya dia meminta untuk membuka kembali kasus tersebut dan permintaannya dikabulkan. Sedang peninjauan kembali terhadap kasus kematian ibunya itu akan dimulai minggu depan di mana Sarah menjadi saksi satu-satunya. Jack akhirnya memutuskan menginap di sana karena takut terjadi sesuatu. Kesokan harinya Sarah yang bangun lebih dulu terlihat sudah rapi, bersih wangi karena dia akan berangkat kerja. Dia meminta Jack untuk menunggu di sana karena Sarah akan kembali saat jam makan siang. Namun Jack berkata kalau sekarang dia khawatir dengan keselamatannya. Dia yakin masih ada orang lain yang akan menatangi Sarah. Karena itu mereka harus tetap bersama. Jack yang merasa khawatir akhirnya mengikuti Sarah secara diam-diam selama dia bekerja. Seperti yang sudah diduga, tidak lama kemudian Jack melihat Van yang datang ke sana untuk memastikan apakah Sarah ada di sana atau tidak. Setelah itu Jack terus mengikutinya karena Van langsung meninggalkan gedung tersebut. Namun sampainya di lobby, Jack tidak sengaja melihat Jules. Karena merasa ada yang mencurigakan, dia memutuskan untuk kembali ke dalam untuk mengikuti Jules. Saat itu Jules terlihat menemui Sarah dan memintanya berbicara empat mata di tempat tertutup. Sarah kemudian mengajaknya ke sebuah ruangan sehingga Jack tidak bisa mendengar obrolan mereka. Saat Sarah keluar, Jack langsung mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, Jack memberitahu kalau dia sudah menunggunya dari 20 menit yang lalu dan tidak melihat Sarah. Sarah kemudian memberitahu kalau dia tadi menemui seseorang. Jack terus bertanya siapa yang dia temui. Sarah memberitahu dia menemui adik perempuannya. Sarah memberitahu kalau dia dan Jules adalah saudara satu ayah berbeda ibu. Sarah mengaku adiknya datang ke sana untuk memperingatkannya. Di saat yang sama, Van terlihat sangat marah ketika mengetahui Jules menemui Sarah. Jules langsung berkata kalau Van tidak perlu membantunya untuk membujuk Sarah yang masih belum jelaskan mengenai maksud dan tujuan dari bujukan tersebut. Sementara itu, Jack bertanya apakah ayah Sarah dan Jules yang sudah memunuh ibunya. Ya betul itu orangnya. Kami sudah tidak pernah bertemu lebih dari 10 tahun karena dia tinggal bersama ayah saya, jawab Sarah. Jack yang tahu sekarang Sarah sedang berada dalam bahaya langsung meminta dia untuk mengemasi barang-barangnya dan pindah dari rumah tersebut. Sarah yang tahu Jack akan melindunginya menuruti permintaan itu. Lalu yang terjadi. Dalam perjalanan dari rumah tersebut, Van ternyata mengikuti mereka hingga aksi senggol-senggolan pun terjadi. Mereka kemudian berhenti di sebuah lahan kosong untuk uji ketangkasan dalam menembak. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah motel. Di sana Jack membantu Sarah mengamasi barang-barangnya dan menemukan sebuah foto. Jack lalu bertanya siapa saja yang ada di foto tersebut. Sarah memberitahu kalau yang pria adalah ayah mereka yang membuat Jack seketika kaget karena linok yang dia temui tadi ternyata bukan linok ayah Sarah. Melihat respon Jack itu, Sarah akhirnya mengetahui kalau Jack adalah pembunuh bayarin yang dikirim untuk menghabisinya. Jadi ayah Sarah membayar orang untuk membunuh anaknya dengan tujuan agar kasus kematian ibu Sarah tidak dilanjutkan. Sarah lalu bertanya apakah Jack akan membunuhnya. Jack menjawab kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut. Meski begitu, Jack akhirnya jujur kalau dia memang mencari nafkah dengan membunuh orang lain. Sarah kemudian meminta bantuan Jack untuk membunuh ayahnya sendiri karena hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan kebiadapannya. Jack pun setuju dengan permintaan sang pujaan hatinya itu. Mereka langsung menetangi linok yang ternyata memiliki nama panggilan Martin agar mereka bisa menghubungi linok yang asli yaitu ayah Sarah. Setelah Martin menghubunginya Sarah langsung mengambil ponselnya dan berkata kalau dia akan menyerahkan semua bukti kasus pembunuhan ibunya kepada linok. Namun linok harus membayar uang sewa Jack sebesar 1 juta dolar tadi dan linok sendiri yang harus mengambil berkasnya. Sarah berjanji dia tidak akan menuntut ayahnya lagi setelah kejadian tersebut. Linok akhirnya setuju dengan tawaran itu dan berjanji akan datang sendirian. Singkat cerita mereka akhirnya sampai di lokasi pertemuan. Tidak lama kemudian linok yang disupili oleh si gondrong tadi juga sampai di sana. Tanpa ngasih abah-abah Jack langsung menghabisi si gondrong karena linok melanggan kesepakatan mereka. Setelah terjadi sedikit percakapan singkat di mana Sarah memakit ayahnya yang sangat bejat tersebut. Dia kemudian meminta ayahnya untuk meletakkan tas uangnya di tempat dia meletakkan berkas bukti pembunuhan ibunya. Oke, tamat. Jadi alasan linok menyewa pembunuh bayaran karena dia tidak ingin Sarah bersaksi di persidangan atas kematian istrinya. Karena Sarah sekarang sudah memiliki bukti, maka linok hampir dipastikan akan menjadi penghuni Hotel Poludio jika kasusnya itu sampai ke tahap persidangan. Ya sudah, sekian dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Admin Pamin, Sayonara.